Sebagai partai politik yang digambilkan oleh sejarah yang begitu kenyang dengan berbagai bentuk terpaan-terpaan gelombang, maka kami kepada seluruh kader PDI Perjuangan, kami ingatkan. Deputi Politik TPN, Ganjar Mahfud, Andi Wijajanto mengatakan, PDI Perjuangan cenderung ke arah oposisi, jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung tidak lolos, atau gagal masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Andi mengaku sudah siap menjadi oposisi, jika Ganjar Mahfud harus kalah di putaran pertama. Lageh pula berada di seberang pemerintahan, atau oposisi, merupakan karakter terkuat PDI Perjuangan. Namun, Andi sendiri mengaku belum tahu sepenuhnya, soal keputusan ke depan terkait partai, jika memang pasangan yang diusungnya, tidak lolos ke putaran kedua. Terkait dengan rencana koalisi, dia mengatakan, semua keputusan utama, ada di tangan Megawati Soekarno Putri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Terkait soal koalisi, dengan pasangan capres-cawapres nomor urut. Satu, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, yang salah satu partai pengusungnya adalah PKS, menurut Andi, harus dilihat dari tiga level kecocokan. Level pertama yakni, pembicaraan tentang ideologi kedua partai. Level kedua, kemungkinan membuka interaksi antar elit partai. Sementara level ketiga, bicara soal kesamaan kepentingan. Sementara itu, Sekretaris Jeneral DPP PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, mengatakan, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut, siap berjuang sebagai oposisi, di luar pemerintahan dan DPR RI. Menurut hasil hitung cepat pemilu, dari sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran, memperoleh suara di atas 50%. Sementara itu, perolehan suara PDI Perjuangan, unggul dari partai lainnya. PDI Perjuangan meraih suara 17,28%, menurut hitung cepat. Litbang Kompas. Hasto mengatakan, partainya akan berjuang menjadi oposisi, melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang menurutnya kekuasaan telah terpusat, memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Alhasil, kata dia, kekuasaan dan kritik, dalam konteks kebijakan, dan implementasinya, dibutuhkan cek dan keseimbangan. Hasto memandang, berada di luar pemerintahan adalah, suatu tugas patriotik, dan pernah dijalani partai, yang dinah kodei Megawati Soekarno Putri, pasca pemilu 2004, dan pemilu 2009.